Intro Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah ya Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu untuk membantu melakukan aktivitas tersebut Nah, alat bantu yang digunakan untuk membantu memudahkan melakukan aktivitas tersebut itulah yang disebut dengan pesawat sederhana Pesawat sederhana juga dapat diartikan sebagai alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran suatu gaya Jenis-jenis pesawat sederhana Yang pertama, kakral Pernah melihat seseorang yang mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba ya? Ini karena orang tersebut memanfaatkan kakral tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya Jika tali yang terhubung pada kakral ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas Keuntungan mekanis kakral tetap sama dengan satu Karena pada kakral tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban itu sendiri Berbeda dengan kakral tetap, kedudukan kakral bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu Kakral bebas berfungsi untuk melipatkan gaya Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada gaya beban itu sendiri Kakral jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas Keuntungan mekanis yang diberikan dari kakral bebas lebih besar dari satu Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari kakral bebas tunggal adalah dua Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1, newton, akan mengangkat beban 2 newton Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan kakral majemuk Kakral majemuk merupakan gabungan dari kakral tetap dan kakral bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu Kakral majemuk biasanya digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat Keuntungan mekanis dari kakral majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban Misalnya, pada gambar tersebut, gaya kuasa pada kakral majemuk tersebut adalah 4 Karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4 Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya Cara menghitungnya adalah menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda Melalui persamaan berikut Tapi, tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya ya Contohnya adalah kakral tetap tunggal Kakral ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya saja Oleh karena itu, pada kakral tetap 1 atau kakral tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1 Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban Misalnya, ketika kita menggunakan kakral tetap tunggal di mana keuntungan mekanisnya sama dengan 1 Maka, jika beban yang kita tarik misalnya sebesar 200 N Maka, gaya kuasa atau gaya yang kita keluarkan sama dengan 200 N juga Berbeda dengan kakral tunggal bebas Di mana keuntungan mekaniknya sama dengan 2 Berarti, jika beban yang kita tarik sebesar 200 N Maka, gaya kuasa atau gaya yang kita keluarkan sebesar setengahnya saja Yaitu 100 N Berbeda lagi, jika kakral yang kita gunakan adalah kakral majemuk Ini tergantung, keuntungan mekaniknya tergantung pada jumlah tali atau kakral yang digunakan Misalnya, pada gambar Di mana keuntungan mekaniknya atau jumlah talinya adalah 4 Maka, keuntungan mekaniknya juga 4 Berarti, jika beban yang kita tarik adalah 200 N Maka, gaya kuasa atau gaya yang harus kita keluarkan hanya sekitar 4 Seper 4-nya saja, yaitu 50 N Roda berporos Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan sepeda Bahkan, sebagian besar di antara kita pasti pernah menggunakannya Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda Sedangkan, roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan Terima kasih telah menonton!